Pemain sayap muda Persija Jakarta, Alfianto Niko, telah menyertai kem latihan pasukan kebangsaan U20 Indonesia hari ini. Niko dan dua lagi pemain pasukan macan kemayoran yaitu Cahya Supriyadi dan Doni Pamungkas sudah pun bersama skuad Garuda Nusantara. Kehadiran mereka melengkapkan lagi komposisi pasukan 30 pemain yang dipanggil oleh Sintayong. TC di Jakarta telah beroperasi sejak 1 hingga tanggal 28 Februari. Sebabnya, kejohanan Piala Asia U20 2023 akan diadakan di Uzbekistan pada 1 sampai 18 bulan depan. Keadaan ini membuatkan skuad Garuda Nusantara perlu segera mempersiapkan pasukan kerana kejohanan semakin dekat. Biarpun terlambat gabung dengan rekan settingnya, Alfianto Niko optimis dia boleh cepat menyesuaikan diri. Lebih-lebih lagi, mereka telah bersama sejak lama selama TC di Eropa. Sebelum menyertai skuad Garuda Nusantara TC, Niko mendapat cukup minit untuk bermain ketika berada di kelab. Ini menjadi modal penting bagi pemain kelahiran Surakarta ini untuk mengambil bahagian dalam program latihan ketat Sintayong. Alhamdulillah senang bisa gabung. Saya perlu menyesuaikan diri dengan cepat dengan pasukan menjelang Piala Asia U20 2023, kata Alfianto Niko. Mengenai program latihan, Niko menjelaskan bahwa Sintayong telah mula memberi tumpuan kepada program latihan taktikal. Latihan yang diberikan termasuk organisasi tim. Latihan itu adalah mengenai menyerang dan bertahan juga. Piala Asia U20 2023, organisasi untuk serangan dan kawalan serta operan, tambahnya. Bercerita mengenai target Piala Asia U20 2023, Niko menyedari mereka akan berhadapan dengan lawan yang kuat. Bagaimanapun, Niko menegaskan akan bekerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik. Selain itu, mereka juga sedang bersedia untuk tampil di Piala Dunia U20 2023 akan datang. Semoga kami dapat memperoleh hasil yang maksimum dan konsisten. Menjelang Piala Asia U20 2023 akan datang. Pasukan Kebangsaan Indonesia U20 akan tampil di turnamen mini antarabangsa yang akan berlangsung dari 17 hingga tanggal 22 Februari. Terdapat tiga negara yang akan hadir yaitu Fiji, Guantelama, dan New Zealand.